Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa Dari eksposisi Masmur 136 Ini adalah menyatakan bagaimana Kasih setia Tuhan yang menyata dalam kehidupan kita Bahkan kasih setia itu dahsyat dalam kehidupan kita Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini Dan mengeksposisi akan bagian daripada struktur Masmur pasal 136 Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-28 Coba kita lihat bersama Pada ayat 1 dikatakan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Demikian juga pada ayat yang kedua Bersyukurlah kepada Allah segala Allah Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Ayat ketiga Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Yang membedakan adalah kata Tuhan Allah segala Allah Dan Tuhan segala Tuhan Kita akan melihat apa maknanya Nah kata bersyukur itu saja sudah luar biasa Karena dari kata Yada Dimana kata itu adalah merupakan suatu kegerakan Yang menyertai tindakan Jadi ada sesuatu yang mengalami kegerakan Lalu akhirnya ada tindakan Dan tindakan itu kemudian apa Saya mengakui tindakan itu Dan akhirnya saya mengucap syukur Berarti ada sesuatu kegerakan Yang menyertai satu tindakan Saudara kita akan melihat Sepanjang ayat pertama sampai 26 ini Kata bersyukur ada beberapa kali diungkapkan Nah kalau kita melihat ayat 4 sampai 9 Itu bicara tentang kedahsyatan Tuhan Dalam penciptaan Kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 15 Perbuatan ajaib membebaskan umat Israel dari Mesir Dan ayat 16 sampai ayat 25 Menyatakan tentang memimpin merebut Dan memberikan kanaan kepada umat Israel Pada ayat 26 ditutup dengan dikatakan bahwa Bersyukurlah kepada Allah semesta langit Ada sebutan lain lagi Allah semesta langit Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Saudara kita mulai dengan kata bersyukur Karena ada sesuatu kegerakan yang terjadi Yang ada tindakannya Kemudian apa? Diakui Kita mengakuinya Dan kita mengucap syukur Akibat tindakan yang luar biasa Coba kita lihat bagian pertama Ketika dikatakan bahwa Kepada Tuhan Yang dipakai adalah Tetragrammaton Yaitu Yudhavav Atau yang biasa kita sebut dengan Yehova Tuhan Nah disitu menyangkut apa? Kedahsyatan Tuhan dalam penciptaan Ketika Allah menciptakan dengan luar biasa Itu ada Bahwa disitu dikatakan Tuhan Allah Adonai Elohim Itu yang menciptakan seluruh alam ciptaan kita Kemudian pada bagian kedua dikatakan Allah segala-ala dipakai kata Elohim Yaitu apa? Perbuatan ajaib Membebaskan dari Mesir Nanti kita akan melihat Mengapa dikatakan Menggunakan kata Elohim ini Dan pada waktu yang ketiga Ayat tiga Dikatakan tentang Adonai Dimana dia merebut Dia memimpin Dan dia memberikan tanah-tanah Sebagai perjanjiannya Penyataan perjanjiannya Kepada Abraham Ya nanti kita akan melihat Dan pada bagian yang terakhir Dikatakan bersyukurlah Lalu dikatakan disitu Kepada Allah Ya Semesta langit Nah itu dikatakan tentang Le'elhasamain Berbeda lagi Nanti kita akan melihat Hal yang luar biasa Saya mau kita mulai dengan Dikatakan nanti kita juga melihat Bahwa ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Jadi ini Dalam setiap ayat Referennya tetap sama Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Saya mau ngajak kita melihat Sebuah film Yaitu bagaimana Tentang beginning Atau penciptaan Ini adalah Ketika Abraham Menceritakan kepada Kaumnya Yang keluar dari Mesopotamia Dan bagaimana Dia menghasilkan Idol-idol Kalangannya dia Dan dia membawa mereka Dalam pemahaman Pengenalan Kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi Hanya satu-satu Tuhan Bukan ala-ala yang lain Tapi hanya satu Tuhan Yang apa? Menciptakan langit dan bumi Dan dia mulai Menceritakan Tuhan berkata Jadilah terang Langsung jadi terang Luar biasa dasyat Kisah penciptaan Yang dasyat Dan luar biasa Dilanjutkan dengan Yang lain-lainnya Abraham berkita Dengan luar biasa Ada siang Ada malam Coba kita melihat Struktur yang Ada di dalam Ayat yang pertama Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk Selama-lamanya Kasetianya Kata Yehovah Yudhavavhe Atau Tuhan Itu adalah Menunjukkan bagaimana Kedahsyatan Tuhan Dalam penciptaan Karena ketika kita melihat Kejadian 2 Ayat 4 Dikatakan Demikianlah Riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Ketika Yudhavavhe Tuhan Yehovah Allah menjadikan Bumi dan langit Berarti ini menuju Pada satu kegiatan Kegerakan Yang menunjukkan Tindakan Allah Dimana Membuat kita Mengakui dia Lalu kita mengucap Syukur Itu arti kata Bersyukur Ayat 4 Dikatakan Seorang diri Dia melakukan Keajaiban besar Ayat 5 Dikatakan Dia menjadikan langit Kemudian Dia menghampatkan Bumi di atas air Dan pada Ayat yang ketujuh Dikatakan Dia menjadikan Benda-benda penerang Yang besar Kemudian ada Matahari untuk siang Dan ada Bulan bintang Untuk malam Ini kedasyatan Dan dia pakai Kata Atau Dia pakai Nama diri Daripada Yudhavavhe Yehovah Untuk menunjukkan Bagaimana Dasyatnya Tapi jangan lupa Dia katakan Ia baik Bahwa Allah yang disembah Satu-satunya Allah Allah yang Sebenarnya Itu dia baik Dipakai kata Kitop Nah kata Kitop ini Biasa dipakai juga Ketika penciptaan Ketika Tuhan Selesai hari pertama Dia akan berata Kitop Semuanya baik Hari kedua Semua baik Penulis Mas Nur Mau menggambarkan Allah yang luar biasa Itu dalam Kebaikan hatinya Dia melakukan Tindakan-tindakan Yang luar biasa Yang membuat kita Kaguk Sehingga kita Merasa Harus bersyukur Karena kedasihatannya Itu pada Ayat yang Pertama Ya Sehingga kita Harus bersyukur Nah pada Ayat yang kedua Coba kita melihat Bersama Dikatakan Bersyukurlah kepada Allah Segala Allah Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Dipakai Allah segala Allah Atau dikatakan Ha Elohim Ya Allah segala Allah Kenapa Dipakai Elohim Disini Karena apa Perbuatan yang ajaib Memang membebaskan Dari Mesir Saudara tahu Bahwa apa yang Tuhan kerjakan Di Mesir Itu sebenarnya Bukannya sekedar Perbuatan baik Tapi Allah Menunjukkan bahwa Dia Elohim Walaupun penyebutan Elohim itu Sudah biasa Di kalangan paganisme Di Mesir Dewa-dewa Juga disebut dengan Elohim Tapi Disini Pemasung Menyatakan Ada satu Elohim Yang mengatasi Segala Elohim-Elohim Yang lain Hak Elohim itu Yaitu apa Ketika Musa keluar Dan ada Sepuluh tulah Itu Menyatakan Bagaimana Dewa-dewa Daripada Mesir Dikalahkan Ketika Dewa Ada katak Muncul Artinya apa Bahwa ada Dewa katak Atau Dewa yang Berwajah katak Yang tidak bisa Menahan Kekuatan Allah Bahkan Ketika Langit Semua Gelap Berita Tuhan Mau katakan Bahwa Tuhan Itu mengalahkan Ra Dewa Matahari Dewa utama Mesir Matahari Dikalakan Bahkan Ketika Anak sulung Mati Dikatakan Bahwa Dewa Anubis Atau Dewa Dewa yang Menguasai Alam Maut Tidak Berkuasa Kepada Elohim Yang Yang adalah Elohim Daripada Orang Israel Ini Menyatakan Kekuatan Yang Besar Luar Biasa Bahwa Pada Ayat 10 Dikatakan Dia Memukul Mati Anak Sulung Firaun Dan Pada Ayat 11 Dikatakan Dia Membawa Israel Keluar Dari Mesir Dan Tidak Ada Yang Bisa Menahannya Semua Dewa Tunduk Kepada Elohim Elohim Segala Elohim Yang Adalah Israel Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Akan Klip Ini Adalah Pisa Yang Mau Diceritakan Di Dalam Ayat Selanjutnya Dimana Firau Mengejar Akan Orang Israel Ketika Mereka Terbesar Di Laut Segeral Dan Disinilah Ketika Mereka Sudah Terdampak Terbesar Seperti Itu Alah Menunjukkan Kemurahannya Dengan Apa Dengan Dia Melakukan Dengan Melan Yang Kualitas Menjaga Dan Menjaga Israel Ketika Dia Memberikan Kian Akhir Untuk Mencegah Firau Mencapai Orang Israel Dan Ketika Mereka Sudah Tidak Bisa Membuat Apa Karena Terhadap Oleh Lautan Dengan Luar Biasa Dasyat Bagaimana Musa Mulai Menyatakan Allah Yang Luar Biasa Dasyat Dan Ketika Tuhan Sang Segala Apa Apa Yang terjadi Adalah Ketika Allah Allah Yang Menjaga Dua Bagian Sehingga Orang Israel Bisa Lewat Kita Tanya Ini Bagai Dasyat Luar Biasa Dan Perkara Yang 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 Dincangkan Di Dalam Mas Mas 136 Ada Satu melihat keberhasiatan yang luar biasa mereka memuji Tuhan dan kalau kita lihat yang selanjutnya ketika mereka sudah sampai di ujungnya mereka mengejar dengan kereta mudanya dan yang kita cari adalah Tuhan mencampangkan Firaun dengan kentaranya kenapa? mati di dalam laut seperti yang Musa katakan kamu tidak akan melihat lagi kereta-kereta ini siapa yang bertahan kekuatan Tuhan dan akhirnya kereta-kereta terakhir 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 serangan ini menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya sehingga kalau kita melihat luar biasanya kita akan melihat terus ini pada ayat yang ketiga sekarang ketika bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan Tuhan segala Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dikatakan Adonai penyebutannya penyebutan Adonai itu bisa berarti Tuhan atau Tuhan ya nah disitu mau menyatakan bagaimana ia memimpin dan merebut kembali kenaan dan diberikannya kenaan itu kepada Israel sebagaimana yang dijanjikannya sehingga itu merupakan tindakan yang kita akui dan kita katakan oh bersyukur luar biasa dasyatnya Tuhan ini juga mau menyatakan bagaimana pemenuhan janji kepada Abraham ketika Tuhan akan memberikan tanah dan keturunannya dijaga dan kalau kita melihat dari struktur daripada pasal 136 ini ayat yang ke 16 dan seterusnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa memberikan kenaan itu kepada Israel kita bisa melihat gambarnya disini sehingga kita bisa melihat Tuhan memenuhi janji kepada Abraham untuk memberikan apa tanah dan keturunan bahkan ketika mereka harus melawan raja-raja yang ada di tanah kanan itu mereka mengalahkan raja-raja itu sehingga akhirnya mereka mengambil daerah kanan itu menjadi milik pusaka mereka ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan pada ayat yang ke 26 ya lalu dikatakan kepada Allah semesta langit istilahnya berbeda lagi bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya saudara kata bersyukur seperti yang saya katakan tadi dikatakan jadi saya bisa katakan bahwa half-do atau kegerakan yang menyertai akan tindakan Tuhan itu membuat apa kita mengakui sehingga kita bersyukur atas tindakan yang Tuhan lakukan dalam hidupan kita tetapi sekarang kepada Allah semesta langit karena apa karena kasih setianya yang luar biasa kasih kesetia hesdow ini adalah sudah menggunakan ini menggunakan pengulangan yang luar biasa karena dikatakan le olam itu artinya selama-lamanya tidak pernah berakhir lalu kasih setianya dikatakan hesdow itu artinya kasih setia yang endurance kasih setia yang terus bertahan sampai kesudahan alam artinya Tuhan begitu besar kasihnya kepada kita dan dia akan menjaga dan memelihara kita kata le el hasamain adalah dari kata el elohim semesta langit itu dikatakan hasamain itu adalah Allah daripada sorga Allah yang bertata di sorga mau dikatakan seperti itu dan itu punya implikasi yang luar biasa saudara yang terkasih karena Tuhan atas sorga Tuhan yang menurunkan berkat-berkatnya dari sorga kalau kita baca dalam Yohanes 3 itu dikatakan jawab Yohanes tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau sorga tidak memberikannya dan Tuhan berkata akulah el elohim atau raja sorga akulah Tuhan atau sorga dan dikatakan dia akan memberikan berkatnya dalam kehidupan kita saudara kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang kita pelajari seperti ini ayat pertama kedahsyatan akan ciptaan itu Yahweh itu Yehova kemudian ayatnya yang kedua dikatakan tentang elohim bersyukurlah karena apa perbuatan ajaib yang dia lakukan membebaskan Mersir dan kepada Adonai ketika dia memimpin merebut dan memberikan kanaan kepada orang Israel kita akan melihat bahwa pada ayat ke-26 dikatakan bahwa Allah itu adalah Le'el hasamaim dia adalah Tuhan atau dia adalah Allah yang penguasa daripada sorga dan itu berlaku untuk zaman kita kenapa saya katakan begitu kalau setiap ini ada zaman-zamannya sendiri kedahsyatan Tuhan yang luar biasa mulai dari penciptaan membebaskan daripada Israel ke Mesir dan merebut kanaan dan setelah itu bagian kita karena apa setelah itu masuk dalam zaman new normal kita pada saat ini dimana anugerah Tuhan dari sorga berkat sorgawi turun atas kehidupan kita pada saat ini ketika kita apa kita melihat dan memandang kepada El hasamaim Allah sorgawi yang adalah Bapak kita Bapak sorgawi dia akan memberikan kegerakan dan mengambil tindakan untuk kita sehingga kita mengakui dan kita bersyukur makanya dikatakan bersyukurlah kepada Allah semesta lagi bahwasannya kasih setianya kasih leolam yang hesdolf artinya apa yang tidak pernah berakhir karena dia bertahan lama endurance kasihnya dalam kehidupan kita untuk memberkati kita mulai daripada zaman setelah tindakan Allah untuk menyiapkan kanaan bagi Israel sekarang Tuhan menyediakan kanaan menyediakan kerajaan sorga untuk kehidupan kita di masa yang saat ini saya mau menyatakan kita bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman dan Tuhan akan memberikan anugerahnya berkat dari sorga untuk nyata dalam kehidupan kita kalau kita melihat seluruh strukturnya seperti ini bukankah berhasil Tuhan kita luar biasa karena apa bahwasannya untuk selama-lamanya kasih kesetianya untuk kita dan itu menjadi bagian ketika kita di zaman ini di zaman new normal pada saat ini Tuhan akan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita ketika kita menaruh percaya kita hanya kepadanya haleluya amin terima kasih terima kasih